Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Soehardi Amir di channel Merdeka Belajar free daily knowledge and step by step tutorials sahabat Merdeka Belajar terus terang pada awal saya terjun ke dunia youtube atau dunia penyoutuban ini secara profesional atau secara tekun lah ya saya terus terang sangat merasa insecure sekali dengan suara yang saya miliki karena suara yang saya miliki itu berbeda dengan suara kebanyakan orang lain namun atas saran beberapa kawan yang sudah dalam youtube beliau sangat menyarankan saya menggunakan OBS kenapa OBS karena di dalam OBS itu ternyata banyak filter-filter yang bisa kita gunakan supaya pertama suara kita tidak terlalu cempreng yang kedua beberapa noise ataupun mungkin suara-suara yang tidak penting bisa masuk di microphone itu harusnya tidak masuk itu bisa kita reduce atau kita bisa hindari bagaimana caranya yuk kita saksikan videonya ya baik sahabat merdeka belajar kita sudah sampai di OBS ya open broadcaster softwarenya saya memakai OBS versi 25.0.8 untuk 64 bit windows sahabat merdeka belajar disini saya memakai audio input capture kemudian ini fungsinya sebenarnya pertama bagaimana caranya supaya suara kita yang cempreng itu bisa menjadi agak lebih tebal ya atau agak lebih sedikit bulat seperti suara saya sekarang aslinya tidak gini sahabat merdeka belajar kemudian kita juga bisa mereduksi suara-suara yang tidak penting sahabat merdeka belajar saya saat ini shootingnya itu gambarnya di sekolah lingkungan yang rame kemudian di depan itu adalah jalan raya tentu kemudian di depan sana itu ada pembangunan nah kalau sahabat merdeka belajar dengar itu nah itu sebenarnya di sebelah ini ada pembangunan tapi mungkin tidak terlalu jelas kedengaran ya oke kita langsung saja caranya kita adalah kita klik kanan kemudian kita pilih filter nah sahabat merdeka belajar disini saya memakai 4 filter supaya suara saya sedikit lebih bagus pertama adalah saya pakai noise suppression ya bagaimana cara mendapatkan ini kita disini sahabat merdeka belajar kita klik tanda tambah ini ya nah disini ada semua kompresor dan sampai dengan VST saya pakai noise suppression dulu gunanya ini adalah untuk mengurangi noise atau bising yang tidak harusnya masuk ke dalam mic ini itu bisa direduksi sama noise suppression saya pakai di angka minus 25 dB kemudian noise gate nya open threshold nya itu adalah saya bukanya di minus 60 jadi kalau ada suara yang apa namanya suara saya kurang dari minus 60 maka dia tidak akan menerima suara seperti itu contoh seperti ini ya kedengeran gak harusnya gak kedengeran loh sahabat merdeka belajar di open threshold saya taruh di minus 25 attack time nya 25 ms hold time nya saya taruh 200 ms dan release time nya itu 100 ms nah sahabat merdeka belajar juga bisa mengikuti apa namanya settingan yang saya miliki seperti ini ya tergantung ya sahabat merdeka belajar menggunakan microphone apa nantinya kalau saya ini pakai bm1 boya bm1 harganya kurang lebih 150an di marketplace oke kemudian saya pakai kompresor ini settingannya tidak terlalu banyak berubah ya sahabat merdeka belajar dari yang default nya di default dari sini jadi sahabat merdeka belajar bisa mengikuti di sini nah yang sedikit berbeda mungkin nanti di VST nya sahabat merdeka belajar di VST 2X plug-in ini saya pakai bceq4vststereo sahabat merdeka belajar untuk mendapatkan aplikasi bceq4vststereo ini sahabat merdeka belajar bisa pergi ke google ya kemudian sahabat merdeka belajar pergi ke bluecataudio.com kemudian pergi ke freeware sahabat merdeka belajar boleh scroll sampai ke bawah nanti ketemu ya nanti ketemunya ini sahabat merdeka belajar bluecat triple EQ ya atau eh ya atau bluecat freeware plug-in pack 2 nah sahabat merdeka belajar nanti downloadnya Windows 64 VST oke setelah itu nanti sahabat merdeka belajar ketika di klik di sini tambah VST dia akan keluar banyak seperti ini nah yang kita pakai adalah triple EQ 4 VST stereo oke nah setelah itu sahabat merdeka belajar coba kita open plug interface nya ya nah settingan saya itu seperti ini sahabat merdeka belajar di bagian sini kan awalnya ini standar seperti ini semua di bagian sini saya naikkan sahabat merdeka belajar biar suaranya agak sedikit lebih nge-bust saya angkat di agak lebih crispy di angka 5 plus 5 kemudian di bagian sini tengah saya turunkan di minus 5 dan sedangkan yang di bagian pinggir sini saya taruh di angka 3 atau 4 ya seperti itu oke nah setelah itu kita close aja ini ini juga kita close dan hasilnya kan seperti yang sahabat merdeka belajar dengar sekarang nah untuk melihat perbedaannya saya coba buka filternya ya sahabat merdeka belajar saya non aktifkan apakah ada perbedaan cek-cek sahabat merdeka belajar ini adalah suara saya tanpa menggunakan filter jadi ini suara benar-benar asli suara yang saya miliki dan tidak pakai filter apa-apa dan sedikit terkesan mungkin lebih kecil ya nah ketika saya hidupkan semua ini nah sahabat merdeka belajar ini saya sudah hidupkan semua filternya dan ini adalah suara menggunakan filter dari OBS apakah ada perbedaan harusnya ada perbedaan sahabat merdeka belajar ya baik mungkin itu sahabat merdeka belajar ini gampang sekali jadi sahabat yang juga pernah bertanya bagaimana caranya supaya tidak kedengaran noise beginilah juga caranya sahabat merdeka belajar ya ya baik sahabat merdeka belajar demikian video tutorial singkat kita pada kesempatan hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya membuat audio output dari audio kita di video pembelajaran kita ataupun di presentasi kita itu menjadi jauh lebih baik lagi sahabat yang merasa insecure dengan suaranya mungkin bisa menggunakan trik ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton